Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa juga dalam sehat walafiat. Seperti yang diterangkan oleh Ibu Ketua tadi, Ibu Aja Hati, bahwa ini Corona sudah ulang tahun yang kedua. Ada juga yang Ibu-Ibu, nenek-nenek bilang ketika dia menerima dulu bantuan sembako, dia bertanya kepada PRT, PRT ini dari siapa bantuan dari Corona, mudah-mudahan panjang umurnya. Padahal nenek-nenek kagak tahu siapa yang menerima itu Corona. Padahal itu musibah, pandemik. Seperti kata Ibu Ketua tadi, kita harus khusnuzan kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa saya memberikan topik. Rahasia asma'ul husna, as-sabur, as-syakur. Yang terakhir itu as-syakur, as-syakur kita bahas dulu. Kalau kita mempunyai sifat syukrun, syakir. Kalau sabur, sifat Allah. Kalau kita sabir, sabar. Di asma'ul husna ini untuk kita tiru sifat-sifat Allah. Ada yang tidak bisa kita tiru sifat-sifat Allah adalah sifat 20. Wujud, pidam, bako, itu sifat khusus buat Allah. Yang asma'ul husna ini dapat kita laksanakan. Kalau Allah 1000%, kita mungkin 75%. Alhamdulillah sudah bagus. Ibu-ibu hadirat, umlahat, majlis taklim An-Nisa' di mana saja berada. Ataupun yang ibu-ibu dari majlis taklim lain yang ikut partisipan dalam pengajian kita pada hari ini. Semoga kehadiran ibu-ibu mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Kemudian, salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, Tola dan kita, Nabi Yusar Muhammad. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Nabi ada juga pandemi, tapi tidak selama yang kita alami. Kita sudah masuk tahun ke-2. Kemudian kita dengar lagi ada temannya lagi, ada saudara keponakannya yang baru datang dari Inggris. Namanya B berapa itu. Sama dengan merek mobil, plat mobil Jakarta. B sekian-sekian. Tapi disinilah kita perlunya keseimbangan. Antara syukur dan sabar. Makanya saya anjurkan tadi membaca Surah Al-Israq. Surah Al-Israq yang juga kebetulan sekarang kita sudah berada tanggal 26 Raja. Besok hari libur nasional tanggal merah, kita bertemu dengan hari libur nasional Israq, Mi'rat. Israq perjalanan darat, Mi'rat perjalanan naik ke ruang angkasa. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam hadis bahwa Nabi berjalan, bukan berjalan kaki. Tapi diberangkatkan oleh Allah dengan naik kenderaan burak. Kenderaan burak itu di samping mempunyai kaki dua di depan. Di belakang seperti kuda, lebih kecil dari kuda. Lebih besar dari keledai. Dan sekaligus punya sayap. Kalau hanya berlari kuda sampai ke Masjidil, dari Masjidil Har ke Masjidil Afshal, enggak bisa secepat terbang. Kalau terbang, kalbarkun itu kilat. Kalau istilah sekarangnya supersonik. Yang mempunyai burak itu dua sayap. Sayap kanan dan sayap kiri. Yang dipersiapkan oleh Allah untuk berangkat perjalanan tour of duty. Perjalanan misi ke Masjidil Afshal, kemudian naik ke Sidratu Muntaha untuk menjeput perintah sholat. Maka kenderaan burak itulah yang ditiru oleh manusia. Sehingga menjadi pesawat. Pesawat ada kakinya, itu rodanya. Dan ada juga sayapnya kiri dan kanan. Sayap kiri dan kanan inilah filosofi. Yang kita kaji. Pesawat itu bisa berjalan, bisa terbang dengan cepat. Menuju tempat yang dituju. Kalau sayap yang duanya ini aktif. Tidak patah. Kalau patah sayap pesawat sebelah, maka terjadi musim. Supaya terjadi keseimbangan, blensing. Maka sayap yang kanan itulah disebut dengan sayap syukur. Sayap yang kiri itulah yang disebut dengan sayap sabar. Orang hidup ini kalau tidak bersyukur dan bersabar, dia hidupnya gelisah. Hidupnya resah. Hidupnya putus asa. Hidupnya menangis terus. Nyalahin orang. Bahkan juga menyalahin Allah. Maka dua sayap bura itulah yang disebut dengan syukur dan sabar. Allah juga memberikan pelajaran kepada kita. Allah juga mempunyai sifat sabur dan syukur. Kita dulu adalah hidup kita sebagai seorang yang bersabar, seorang yang bersyukur. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah. Nabi bersabda dalam riwayat hadis Bukhari muslim. Ajaban lil mu'min. Mengherankan sikap hidup seorang yang beriman, kata Nabi. Kenapa? Manakala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kemudian Manakala mendapatkan musibah, dia bersabar. Sehingga terjadi keseimbangan. Ada orang yang tidak bersyukur, akhirnya dia sombong. Adigung, adigong, adiguna. Dia mengatakan saya sukses karena keringat saya. Orang mendapatkan nikmat, pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, anak dan keturunan. Kalau tidak dia bersyukur kepada Allah, maka orang itu akan kita sebut sering lupa daratan. Lupa daratan, lupa lautan, lupa udara. Akunya kelolok dalam kehidupan. Banyak orang kaya tapi penuh dengan air mata. Banyak orang yang bertangkat tapi tidak bisa tidur nyenyak. Yang kita inginkan adalah seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia kaya sekaligus raja. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Rabbi, ya Tuhan aku bersyukur atas nikmatku dan atas kedua orangtuaku. Inilah yang kita tiru. Maka hidup ini kalau bersyukur kepada Allah, insya Allah hati akan tenterang, jiwa akan tenang, pikiran akan pelot. Syukur. Bukan saja kepada apa yang kita dapati, tetapi apa yang disebut dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan hanya sekadar uang yang melimpah, bukan hanya sekadar harta yang bajak, tapi lebih-lebih diantaranya nikmat Allah adalah nikmat kesehatan panjang umur. Ini nikmat ini. Kesehatan panjang umur. Kemudian tampil di mana-mana. Salah satu di antaranya adalah di pengajian online ini. Ada orang yang umurnya panjang, tapi tidak sehat. Mereka yang terbaring di berbagai rumah sakit. Mereka yang terkena COVID. Mereka yang terbaring itu, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga, seperti kata Bu Ani tadi, lo gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Itulah nikmat, rejeki umur panjang, badan sehat. Banyak orang yang sehat, tapi umurnya tidak panjang. Kita tidak menyangka saudara-saudara kita yang kemarin sehat walafiat, belum tua, belum lansia, masih muda, mereka telah mendaudi kita. Bahkan yang meninggal adalah anak kita, adik kita, di bawah kita. Maka itulah, rejeki dan nikmat harus keduanya. Panjang umur, badan sehat. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan. Kita tidak diawasi intelijen, tidak dikuntit oleh polisi, tidak berada di balik jeruji besi, tidak berala di dalam tahanan kapita, tahanan polisi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, itu nikmat. Yang harus kita syukur, itu rejeki. Rejeki bukan apa yang di atas meja. Tidak. Rejeki dan nikmat tidak dapat dikisahkan. Kalau rezeki sudah habis, maka itu tugas malaikat Israel. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah. Itulah makna syukur. Semua kesehatan yang kita miliki, umur panjang, keluarga yang sehat, dalam sakinah mawadah, all of them semuanya itu adalah nikmat Allah yang mesti kita syukur. Kalau kita bersibat syukur. Apa itu syukur? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita berupa umur panjang, badan sehat, kemudian keluarga yang sakinah mawadah, dan lain-lain sebagainya. Harus kita balas lagi dengan kebaikan. Apa kebaikan yang harus kita balas kepada Allah? Itulah kebaikan perintah Allah berupa ibadah. Kalau sudah sholat lima waktu, tambah lagi dengan sholat sunnah. Kalau sudah mengaji, tambah lagi dihafal dengan hadis-hadis. Itu tanda bersyukur kita kepada Allah. Membalas nikmat Allah yang baik, membalas itu kebaikan Allah harus dengan kebaikan. Kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada Allah, tidak su'uzan kepada Allah, kita ditimpa musibah, seolah-olah Allah tidak adil. Tidak demikian halnya. Jadi asyukur la'in syakartum la'azi dan naku. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Jadi menjawab nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur, bukan sekedar ketiburung dia. Alhamdulillah, syukurillah, seolah-olah taga. Alhamdulillah, syukurillah, ngaji tidak. Jadi tidak demikian. Itu syukur burung rio, kalau hanya di bibir. Syukur itu pertama memang harus di bibir. Alhamdulillah, syukurillah. Kemudian dalam hati. Dalam hati apa? Banyaklah zikir kepada Allah. Banyak ingat Allah. Buk, kalau diberi orang satu hadiah, atau beberapa hadiah, atau orang yang pernah menolong kita, maka namanya tidak akan kita lupakan. Tidak orang yang memberikan perhatian kepada kita, orang yang share kepada kita, maka kita harus berbanyak ingat kepada dia. Begitu juga Allah. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka kita harus banyak berzikir kepadanya. Itulah zikir hati. Zikir hati, zikir lidah, dan zikir anggota. Zikir anggota harus ibadah yang dijemput oleh Nabi kita, Muhammad SAW, kesidratul muntaham, adalah ibadah solat lima waktu. Solat lima waktu itu adalah bagian tanda kita berterima kasih kepada Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan itu adalah kita kerjakan bulan Ramadan. Tanda kita syukur kepada Allah. Usia kita sudah ditambah oleh Allah satu tahun pula. Tapi sebenarnya ketika Ramadan tiba, usia kita sudah berkurang jatahnya tinggal beberapa tahun. Tapi kita syukuri. Betapa banyak orang yang seusia kita sudah lama. Jadi almarhum, almarhumat. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah. Inilah makna syukur. Di tengah musibah pandemik ini, hidup susah, tapi kita alhamdulillah masih bernafas. Hidup susah, alhamdulillah masih sehat. Fisik masih sehat. Jiwa tidak stres. Jiwa badan tidak kena penyakit. Itulah tanda syukur kepada Allah. Manakala datang waktu duha, kita sholat duha. Manakala datang waktu malam, kita sholat tahajud. Itu seperti kata Aisyah kepada Nabi. Ya Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa harus sholat malam juga? Ya, sampai takimu bengkak. Dijawab oleh Nabi. Bukankah aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ibadah yang kita kerjakan, itu bagian dari tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi kita kebaikan, kita balas dengan kebaikan pula. Inilah syukur. Yang kedua sayap kanan. Yang sayap kanan ini harus kita pertahankan terus. Supaya jangan kata. Supaya jangan oleng. Ini yang pertama. Sifat syukur. Kalau Allah yang bersyukur, dalam surah Al-Baqarah, Inna as-sofa wal marwata min syairillah, fa man hajjal bayta awi'a tamara, fa la junaha alaihi, ayat tawwafa bihima, fa man tatawa akhiran, fa inna allaha syakirun. Ini yang kita kaji. Fa inna allaha, sungguhnya Allah, siapa yang berbuat kebaikan, fa inna allaha syakirun alim, Allah maha bersyukur. Kalau Allah bersyukur, maha bersyukur, apa maksudnya? Kalau kita yang bersyukur kepada Allah, sudah jelas. Kita bersyukur kepada tetangga, kepada teman, sudah jelas. Kita ucapkan terima kasih, karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan kuasa, dan bersedekah. Tapi kalau Allah bersyukur, kepada umatnya adalah, Allah senang, melihat umatnya beribadah. Allah cinta, kepada umatnya, yang punya duit, bisa pergi haji, bisa pergi umrah, yang punya rejeki, bisa menyantuni anak yatim, khatun miskin, itu Allah giram. Allah tersenyum. Lalu, kegembiraan Allah itu, diikuti dengan dalasannya, dari Allah. Tidak ada, sekecil apapun amal, yang diperbuat oleh seorang hamba, kecuali dibalas oleh Allah. Pembalasan Allah adalah salah satu cara, Allah bersyukur kepada umatnya. Bahkan dikasih bonus. Dikasih hadiah. Hadiah yang berlipat ganda. Perusahaan-perusahaan retail, toko sualayan, atau tempat kita belanja, biasanya kita dikasih bonus atau hadiah. Untuk apa dikasih bonus dan hadiah? Perhormatan, dia berterima kasih kepada customer-nya. Dia giram kepada langganannya, bisa bawa teman, lalu dikasih hadiah. Begitu juga Allah. Allah bersyukur kepada hambanya, Allah melipat gandakan balasannya. Apalagi bulan rajak ini, bulan saat kita menanam kebaikan, berzikir kepada Allah. Kemudian datang lagi bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ada intinya, Laylatul Qadar. Satu amal kebaikan adalah, diganjar dengan seribu bulan. Itu tanda Allah bersyukur. Jadi Allah tidak akan menyianyakan. Wallahu. Allah tidak akan menyianyakan amal soleh seseorang. Walaupun sebesar zarah, Allah akan tetap membalasnya. Makanya kalau kita diberi orang hadiah, di samping syukuran, terima kasih, maka kita menyambungnya. Jazakumullah. Semoga Allah membalasnya. Jadi Allah membalas kebaikan kita. Kebaikan amal kita. Baik itu amal mahduh. Solat lima waktu. Wasah, haji. Ataupun amal wairu mahduh. Membuang buri di tengah jalan. Menolong orang yang menyeberang. Membantu orang yang butuh. Dan lain-lain sebagainya. Berbuat baik dengan tetangga. Inilah bagian kita. Bersyukur kepada Allah. Yang nanti di akhirat akan dibalas dengan sempurna. Makanya dalam surah Ali Imran. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nanti Allah akan balas amal-amal kamu. Sempunakan amal-amal kamu pada hari siamah. Kenapa pahala taklim kita ikut online tidak kita terima secara langsung. Kalau kita ikut rapat di kantor. Di mana saja. Di kampus. Ikut rapat. Maka selesai rapat. Kita tanda tangani langsung terima diri. Kenapa kita selesai sholat malam. Selesai sholat ima waktu. Selesai puasa. Selesai haji dan umrah. Tidak kita terima langsung pahalanya. Hari ini. Andai kata pengurus masjid mengumumkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa yang sholat di sholat pertama. Alhamdulillah akan mendapat balasannya selembar seratus dolar. Kemudian siapa yang sholat kedua. Seratus euro. Yang ketiga. Yang mendapat sholat. Ketiga seratus rial. Yang keempat yang di luar masjid akan mendapat seratus rupiah. Alhamdulillah. Malaika Jibril sudah transfer ke bandahara masjid. Apa yang terjadi? Orang akan berlomba-lomba datang ke masjid. Ikhlas tidak mereka beribadah? Tidak. Bukan lillahi ta'ala tetapi lil khulus. Itulah sebabnya. Amal ibadah kita belum kita terima pahalanya. Nanti di akhirat. Lewat gerbang kematian. Kalau ibu ingin tahu berapa pahalanya membantu orang miskin anak yatim. Jangan sekarang direket nanti. Tapi sudah dicatat oleh Allah. Berapa pahala haji kita kemarin? Pahala umrah. Sudah berapa tahun kah? Berapa kali kita berpuasa? Kalau mau bukan sekarang. Tapi sudah dicatat. Semua sudah dicatat oleh Allah dalam buku besar. Itulah yang disebut. Nanti akan Allah berikan semua tanda Allah bersyukur kepada hambanya. Di akhirat nanti akan diberikan kepada kita. Semuanya ini nanti. Tanda Allah bersyukur kepada kita. Nanti amal soleh kita diberikan jarannya. Di akhirat. Harus lewat gerbang kematian. Di sinilah kita perlu rukun iman. Rukun iman percaya kepada hari akhirat. Itulah bedanya antara orang anti Tuhan. Ateis. Komunis. Materialis. Yang tidak percaya kepada Allah. Kepada hari akhir. Mereka begitu. Hidupnya di dunia saja. Kalau di akhirat. Tidak mereka menerima pahala. Sedikitpun. Kenapa? Karena dia tidak beribadah. Maka insya Allah. Tanda Allah. Mensyukur. Bersyukur kepada kita. Allah akan membalas semua amal-amal hambanya nanti. Di pengadilan Allah. Yang baik. Allah balas semua. Bahkan Allah kasih bonus. Berlipat ganda. Bonus berlipat ganda. Orang yang baca zikir saja. Setelah matahari terbit. Orang yang sholat sunat saja. Fajar sebelum subuh. Itu fairu minat dunia wa maafiha. Nanti bonusnya. Tanda Allah sangat bersyukur kepada hambanya. Begitu juga kita sebaliknya. Kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Syukuri apa yang ada. Mensyukuri apa yang ada. Itu namanya khona'ah. Tidak iri kepada orang lain. Tidak iri kepada tetangga. Ya Allah telah membagikan. Pada kita rezeki segini adanya. Alhamdulillah. Ya walaupun kita. Apa. Dalam kondisi krisis. Alhamdulillah. Kita tidak berpenyakit. Anak kita sehat semua. Itu sudah syukur. Ya walaupun dalam kondisi minus. Keuangan. Ya. Alhamdulillah kita masih sehat. Nah inilah yang disebut dengan syukur. Syukur. Terhadap apa yang telah diberikan Allah. Itu kaitannya dengan korona. Mudah-mudahan sayap kanan ini. Tetap utuh awet. Sehingga penerbangan sampai di destinasi tujuan kita. Kemudian apa lagi. Yakni. Sebelah kiri sabar. 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 Sehingga sudah menjadi bahasa Indonesia sabar. Sabar apa. Orang yang tahan bantung. Atau tegar. Orang yang tidak mengeluh. Kalau toh dia mengeluh. Hanya kepada Allah. Tidak kepada manusia. Sabar. Sesuatu yang diselimuti. Itu nama sabar. Sabar. Bagaimana? Apa itu sabar? Orang-orang yang menerima apanya. Sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada kita berupa penyakit, musibah, dan kecelakaan. Ternyata itu sudah diskenariokan oleh Allah. Itulah pentingnya orang beriman. Beriman dengan nikmat Allah. Beriman dengan kodoh dan kadar. Kalau kadar sesuatu yang positif. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita hidup Alhamdulillah berkecukupan. Itu takdir. Yang sudah ditentu. Kalau kodoh. Sesuatu yang bentuknya hukuman. Bentuknya hukuman. Dan kita percaya. Ini teguran dari Allah. Allah masih sayang kepada kita. Musibah bagi orang beriman adalah keindahan. Kebersihan. Apa maksudnya kebersihan? Seperti ibu ketua tadi. Setiap keluhan orang yang menderita dalam keadaan sabar. Akan menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kata Nabi kalau kita besuk. Bulu sebelum ada COVID. Kita besuk orang yang sakit. Kita doakan orang yang sakit. Sekaligus meminta doa kepada orang yang sakit. Doa orang yang sakit lebih diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kakinya tidak melangkah kemana-mana. Matanya tidak melihat kemana-mana. Tangannya tidak menggapai kemana-mana. Sehingga dia bersih dari dosa dan kesalahan. Doa dia untuk sahabatnya. Itu juga diijabah oleh Allah. Ini yang maksud sabar. Sabar tidak mencari kambing hitam. Sabar tidak membuatkan orang putus asa. Sabar tidak membuatkan orang menjauh dari Allah. Percuma saya sholat kalau hidup tetap sengsara. Percuma saya ibadah kalau hidup tetap pusat. Itu salah. Karena kita diskenariokan oleh Allah. Sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Kita sudah dipaketkan. Siapa jodoh kita. Berapa rezeki anak kita. Berapa kapan kita meninggal semuanya. Kita sudah dibikin skenario-nya oleh Allah. Sebuah sinetron yang tidak mengikuti skenario dari sang sutradara. Maka artis, aktor dan aktif itu ditegur. Kalau dia omong bertindak di luar skenario sutradara. Maka dia akan ditegur. Cut. Ulang lagi. Kritik. Dia kembali diambil lagi. Begitu juga. Hidup kita ini sudah diskenariokan oleh Allah. Tinggal kita bersabar kalau dapat musibah. Bersyukur kalau dapat nikmat. Sehingga hidup kita ini juga dalam keadaan blensing. Keseimbangan lahir dan batin. Jadi begitu juga dalam filosofi Jawa. Kalau burak itu dalam perjalanannya mendaki. Maka kaki belakangnya lebih panjang. Dan kaki pendeknya, kaki depannya lebih pendek. Sehingga Nabi tidak menjumpul. Tetap stabil. Jadi otomatis jalan mendaki. Kalau sulit. Kalau hidup dalam krisis. Maka sabar. Sama dengan itu. Kalau jalannya itu menurun. Kaki depannya lebih panjang. Kaki belakangnya lebih pendek. Kenapa? Supaya tidak nyungsep. Itu yang disebut keseimbangan juga. Jadi roda kehidupan yang sebelah depan panjang. Itu menunjukkan kita dalam keadaan nikmat. Bersyukur kepada Allah. Berjembira atas nikmatnya. Kalau kita dalam keadaan mendaki. Kaki kanannya, kaki depannya pendek. Kaki belakangnya lebih panjang. Apa disebut? Kita harus bersabar. Jadi kalau ibaratnya dalam perjalanan hidup. Kita naik burak. Burak itu digambarkan kenderaan kita. Agama Islam. Agama Islam lah kenderaan kita yang menyampaikan kita ke dalam surga. Maka sayap kanannya adalah syukur. Sayap kirinya adalah sabar. Kaki depannya yang panjang. Itu karena kita bersyukur. Kaki belakangnya yang pendek. Itu karena kita bersabar. Insya Allah stabil. Kalau tidak stabil kita naik ke kenderaan bura. Ketika menurun kita hampir jatuh. Ketika mendaki kita hampir jomplang. Ketika sayap kanan patah kita miring. Ketika sayap kiri kita juga miring. Terjatuh. Tidak ada keseimbangan. Jadi inilah. Dalam istilah kita naik pesawat. Sayap kiri dan sayap kanan itu seimbang. Roda yang akan mendarat itu juga seimbang. Roda belakang dengan roda belakang. Kalau tidak ada keseimbangan diantara roda atau kapi pesawat. Tidak ada keseimbangan antara sayap kedua pesawat. Maka kita harus kembali ke pangkalan. Kita harus mendarat lagi dalam keadaan darurat. Begitu juga. Kalau dalam hidup kita ini mengalami jalan buntuk. Mengalami keputus asal. Kembali ke daratan. Kembali ke pangkalan. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada fitrah Allah. Makanya bulan rajab ini kita harus mengembalikan jati diri kita. Kata ulama. Terbanyak kita membaca istighfar. Walaupun saya orang Muhammadiyah. Tapi karena jamaahnya di lingkungan orang NU. Setiap subuh bulan rajab. Kita membaca istighfar. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Subhanallah. Wabdi fili warhamni watub alayya. Wabdi fili warhamni watub alayya. Itu yang dibaca. Ada yang 70. Ada yang 25. Wabdi fili ya Allah ampuni dosaku. Warhamni beri rahmat aku. Dosa adalah berupa musibah. Rahmat berupa ni'mat. Kemudian watub alayya. Terima taubat. Terima taubat itu saatnya pesawat sudah mendarat di pangkalan. Mendarat darurat di lapangan. Di airport. Sehingga setelah dibetulkan itu pesawat. Setelah kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Kita memulai hidup lagi. Tandanya mesin sudah bagus. Tandanya kita sudah diterima taubat kita. Perasaan ada kelam. Perasaan tenang. Sikiran tenang. Tidak ada permasalahan lagi. Itulah yang disebut dengan sabar, syukur. Dan hadap manusia. Kemudian sabarnya Allah. Ini yang terakhir ibu. Sifat sabar Allah. Sabur. Kalau kita sabir. Sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Semuanya Allah bersama orang yang sabar. Ya ayuhallazina amanu sta'inu bis sabri wa s-salamu. Wahai orang beriman. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan syukur. Bagaimana kalau Allah itu sabur? Allah itu mahas sabar. Kalau manusia banyak berbuat maksiat. Banyak yang ingkar kepada Allah. Allah tidak membalasnya secara langsung. Allah memberikan kesempatan untuk insaf dan bertawabat. Ibarat main layangan. Ketika layangan sedang naik. Maka diulur kalinya. Supaya jangan putus. Jadi Allah mahasabar. Melihat tingkah laku umat manusia. Melihat rejim yang ada sekarang. Allah sudah gedeg. Sudah murka dia. Tapi Alhamdulillah. Allah sabar. Melihat tingkah laku manusia. Tidak langsung orang yang berbuat jahat langsung mendapat hukum. Dan Allah berupa mati. Tidak. Tidak langsung orang yang berbuat zalim langsung dapat struk. Tidak. Allah berikan kesempatan. Sabarnya Allah. Ya tobat masih diterima. Ketika masih nafas belum sampai ditenggorokan. Kalau nafas sakratul maut kita sudah sampai ditenggorokan. Maka Allah tidak lagi sabar. Serahkan kepada mereka. Cabut nyawa. Tapi sebelum datang. Apa sakratul maut itu. Nafas kita masih di ujung kaki. Masih ada kesempatan. La ilaha illallah. Maka itulah sebutnya. Disebabkan orang meninggal. Ditalkinkan oleh saudara dekatnya. Untuk membisikkan kutukinya. La ilaha illallah. Supaya apa? Itulah kesabaran Allah. Kesabaran Allah yang kedua. Allah tunggu azabnya nanti. Allah tunggu nanti musibah kemurkaannya. Ketika matahari sudah terbit di sebelah barang. Kiamat. Kalau sudah datang kiamat. Maka tiada lagi maaf bagimu. Tiada lagi ampunan bagimu. Tapi selagi matahari terbit di sebelah timur. Setelah Allah masih membuka pintu maafnya. Ini yang disebut dengan sabur. Sifatnya Allah. Jadi oleh sebab itu. Mencari nikmat syukur. Nikmat sabar. Tidak ada di toko-toko. Tidak ada di diskotik. Tidak ada di sualahian. Ada di kamar kita masing-masing. Dengan mendirikan sholat. Berzikir dan mengaji. Di antaranya juga majelis taklim. Majelis taklim online atau langsung. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan membuatkan jiwa kita bersabar dan bersyukur. Ibu-ibu hadirat yang dirahmatkan Allah. Inilah kajian kita. Jadi kalau Allah bersyukur. Allah membalas kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau Allah bersabar. Maka Allah akan menahan azabnya. Sebelum sampai datangnya hari kiamat. Atau sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah. Kalau kita bersyukur. Maka kita balas dengan amal ibadah kepada Allah. Kalau kita bersabar kita tidak mengkambing hitamkan siapa-siapa. Inilah kiranya. Ibu Aja Hati, Ibu Aja Susan, dan ibu-ibu yang lain. Kajian kita. Yang bisa kita pakai dalam kondisi sekarang ini adalah. Asma'ul husna. Assyakur. Assobur. Lebih kurang mohon maaf. Mungkin kalau ada yang bertanya. Dikersilahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Kalau kita dengarkan pencerahan ruhaniain yang telah disampaikan oleh Bapak Tukerandus Haji Walil Amri M.A.G. Bagi yang ada mau pertanyaan, boleh silakan. Boleh Ibu Susan langsung dulu ngasih contoh, nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Hakikat bahagia itu apa? Dan apa bedanya antara syukur dan syakur? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bahagia itu adalah bertemunya antara sabar dan syukur. Itu bahagia. Bahagia pertemuan antara dua muara sungai yang bernama sabar dan syukur. Makanya bahagia tidak terdapat pada uang yang berlipat, pada mobil yang mencilat, pada rumah yang bertingkat. Bahagia itu ada di mana-mana. Karena bahagia itu adalah pertemuan ada di dalam hati kita. Kalau kita hidup susah, dalam keadaan susah kita bersabar. Dalam keadaan bahagia kita bersyukur, situlah munculnya bahagia. Jadi bahagia itu tidak ada di mal-mal. Tidak ada di diskotik-diskotik. Tidak ada. Ada dalam diri kita. Tapi dengan syarat, kalau Allah memberikan musibah, kita bersabar, kembalikan kepada Allah. Kalau Allah memberikan nikmat, kita bersyukur, mengembalikan lagi kepada Allah. Itu belajar susah. Bedanya syukur dan syakur, Pak Ustaz. Kalau sifat Allah apa? Ada orang yang bersyukur hanya sekali doang. Kalau syakur itu selalu bersyukur. Artinya beda. Kita hanya balas jasa kepada orang ketika dia berbuat baik. Setelah itu kita tidak ingat lagi. Lupa kacang dengan kulitnya. Hanya sewaktu dia membantu saja. Setelah itu tidak diingat tenang jasa kebaikan orang. Itu namanya beda syukur dengan syakur. Jadi syukur itu hanya ketika dia di depan kita. Tapi ketika di belakang, kita bicarakannya. Tidak demikian. Kalau syakur sifat Allah itu selalu. Kalau syukur itu apa namanya. Kalau tanggal muda saja dia tersenyum. Tanggal muda baru dia giram. Setelah tanggal tua, udah manyun saja. Udah jarang kemasin. Begitu. Jadi sifat-sifat beda. Ada yang berterima kasih terus-menerus. Ada yang berterima kasih hanya sekedar butuh. Itu buah jujur. Mungkin dari ibu-ibu semua. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Saya izin bertanya. Ibu pengurus. Dengan ibu siapa? Saya, Evi. Ya, nunggu. Silakan. Mengenai sabar dan syukurnya. Bagaimana caranya supaya sabar itu tidak hanya di lisan saja. Begitu juga dengan syukur. Kadang-kadang kita bicara cuma sabar-sabar. Atau Alhamdulillah. Tapi kayaknya masih kurang kalau sampai ke hati. Apakah ada yang khusus supaya lebih sampai ke dalam hati dan sampai terasanya itu bertarung untuk berbeda. Ya, ya, ya. Jadi, ibu Evi yang terhormat. Ini kadang-kadang kurang sorot cahayanya. Maka tidak kelihatan saja. Padahal saya bisa nebak. Jadi, tentang sabar ya memang pelaksanaan sabar dan syukur itu tidak cukup bibir doang. Kalau hanya bibir doang itu syukurnya burung-burung. Gitu, Guhaji. Harus diikuti dengan hati. Dengan hati artinya tidak menunggu. Oh, ini adalah ujian dari Allah. Ini berasal dari Allah. Satu saat kekembali. Allah tidak akan membebankan sesuatu yang berat pada kita, kecuali yang mampu kita pikirnya. Harus diresahkan pada hati. Sehingga banyak orang yang kena musibah, stres. Kemudian ngomong sendiri. Kemudian nyalahin orang lain. Tapi kalau orang yang bersabar, itu dia disamping. Membaca Astagfirullahaladzim. 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 Ini adalah teguran dari Allah. Jadi, Guhaji, semua ibu-ibu. Pakaian yang sering kita cuci adalah pakaian yang kita senangin. Mencuci pakaian, kalau pakaian itu bisa berbicara, dia teriak-teriak, nangis-nangis. Jadi, kita masukkan ke dalam mesin cuci. Di serika, di jumur, kan semua menderita. Tapi kenapa? Karena Allah cinta. Kadang kita cinta kepada pakaian itu, sering pakaian itu kita sakiti dalam bentuk mencucinya. Men serikanya. Coba kalau pakaian yang tidak kita cintai. Potongannya enggak tepat, tidak matching. Jarang kita pakai. Dan sekaligus jarang pula kita cuci. Orang-orang yang kafir, Allah tidak memberinya musibah, jangan iri. Jangan-jangan Allah tidak cinta kepada mereka. Allah cinta kepada kita, sering kita ditimpa musibah. Harus di mindset-nya dibalikkan. Jangan setiap orang yang kena musibah dimarahi Allah-Allah. Dimurfa Allah-Allah. Tidak begitu, Bu Efi. Bayangkan, pakaian yang kita cintai adalah pakaian yang sering kita cuci, kita sikat, kita setrika, kita jemur. Nah inilah. Dengan adanya itu musibah. Kata Bu Aji Ati tadi. Akan yukafiru anhum sayiatihim. Akan mengugurkan dosa-dosa kita. Jadi, jangan dibibir. Kalau dibibir saja, semua bisa. Tapi harus diendapkan ke dalam hati dan perbuatan anggota. Ini mentang-mentang dapat musibah. Apanya dia juga sholat. Allah saya menjadi begitu. Tidak boleh. Harus diperbanyak sholat dan zikir. Saya kira begitu, Bu Aji Ati. Cukup. Enggak, silakan lagi. Ada lagi, Ibu-Ibu. Silakan, dipersilakan. Ada lagi, Ibu-Ibu. Silakan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada Ustazah Ibu Masri. Ada Ustazah Ibu Aziza. Terima kasih. Mungkin Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya, Ibu-Ibu Ustazah. Jadi, Ramadhan yang akan datang itu adalah Ramadhan tanda Allah. Maha bersyukur kepada hambanya. Diberikan bonus yang banyak. Jadi, melebihi dari sualayan. Cuma, kadang-kadang ketika idul fitri, ketika Allah memberikan obralannya, hadiahnya, bonusnya kepada kita. Justru kita tidak datang ke majid. Tapi datang ke sualayan-sualayan. Datang ke perusahaan. Padahal, bonus yang diberikan Allah sebagai rasa tanda syukurnya dia taat, tunduk-tunduk pada aku, diberikan hadiah yang banyak. Tapi, syaratnya yaudah. Mati dulu. Karena kita, Kita harus beriman dengan hari akhirat. Silahkan, Ibu-Ibu. Silahkan, Ibu Dr. Ernie, mungkin mau ada bertanya. Silahkan. Tante Entin, silahkan. Tante Entin. Ibu Siti Hasana, mau ada tanya. Ibu Ernawati. Mbak Itam, Mbak Dina. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan presentasi saya. Ya, kita berdialog saja. Ya, berdialog. Mbak Imas. Dari Uhamka juga ini, Mbak Imas. Silahkan, Mbak Imas. Ya. Saya di Uhamka, Fakultas Tekniknya. Ya. Terima kasih, Mbak Susann. Mbak Susann. Apa kabar, Pak Waliul? Ya, Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Berkat doanya. Semoga Ibu juga sehat. Alhamdulillah, sehat, Pak. Silahkan, Pak. Susann, silahkan. Ya. Mbak Imas, mau bertanya, Mbak? Ibu Sri Dariati, Tante, mau bertanya, Tante? Tante. Nurul, mau bertanya, Ibu Nurul? Atau di luar konteks juga boleh. Di luar konteks, ada di luar itu. Ada yang bertanya. Kalau bisa, saya jawab. Kalau tidak, ya. Saya janji dulu, baca kitab dulu, baca buku dulu. Ya, nggak perlu buka Google. Ya, langsung aja ke kitab. Moga di luar konteks juga nggak apa. Tante Ella Junet, mungkin mau tanya, Tante? Mau nggak, Tante? Ibu Vita? Silahkan. Silahkan, Ibu-Ibu. Silahkan, Ibu-Ibu. Assalamualaikum, Mbak Susana. Waalaikumsalam. 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 Alis, silahkan. Tante, Mbak. Di rumah kalau misalnya, ada pertanyaan sendiri. Tahu, Mbak. Boleh. Silahkan. Kamu Pak Wariul aja. Ma. Ya, Bu. Yang kekaya itu, Bu. Tante Tin. Titin. Tante Tin. Mau berta pertanyaan, Tante? Assalamualaikum, Mbak Susana. Waalaikumsalam. Mbak Ulhasana, silahkan. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Ciri-ciri orang yang Husnul Khatimah. Apakah itu orang yang merasa kehilangan. Orang itu yang udah tidak ada. Terus orang itu banyak menyebut-nyebut kebaikannya. Tolong itunya, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Susana. Sami-sami. Silahkan, Pak Ustadz. Ya, Husnul Khatimah itulah yang kita inginkan. Jadi, Husnul Khatimah itu adalah buah dari kesabaran dan kesyukuran. Kalau seumur hidup dia tidak bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, lalu dapat pahala dari mana? Kalau seumur hidup dia diuji oleh Allah, kemudian tidak bersabar. Kalau dia tidak bersabar, maka kehilangan pahala dari sabarnya itu. Dosanya tidak digugurkan oleh Allah SWT. Jadi, orang yang Husnul Khatimah, maka flashback-nya. Lihat semasa dia hidupnya. Ketika dia hidup orangnya baik kepada keluarga, baik kepada tetangga, kepada siapa saja, yang muslim maupun yang non-muslim. Kemudian dia taat beribadah, tutup katanya lembut, dan lain sebagainya. Husnul Khatimah akan datang sendiri. Tidak perlu dia. Dia sudah bisa mendatang sendiri ketolongan Allah SWT. Itu yang disebut dengan Husnul Khatimah. Ketika dia masih sehat, ketika dia masih hidup, maka dia gunakan umurnya untuk mensyukuri ni'mat Allah, maka otomatis dia akan mendapatkan Husnul Khatimah. Sama dengan anak-anak kita, yang besok diumumkan dia akan ujian tanggal sekian, maka sebelum datangnya waktu untuk ujian, maka dia belajar sungguh-sungguh, belajar sepenuh hati, kemudian dia seperti mendapat musibat, kehilangan kebebasannya, kehilangan apanya, dia harus begadang, siandar malam, maka insya Allah, orang itu akan mendapatkan hasil yang baik, dan lulus ujiannya. Ini disebut Husnul Khatimah. Tapi ketika dia masih hidup, dia tidak beramal, dia tidak bersabar atas apa, malah hadis putsi mengatakan, siapa yang tidak sabar menerima musibaku, tidak bersyukurlah dengan nikmanku, carilah Tuhan selain aku. Jangankan Allah, kita saja begitu. Kalau suami sudah bekerja keras, sudah membanting tulang, kemudian istrinya, keluarganya tidak bersyukur, maka cari lelaki lain. Begitu. Jadi, Husnul Khatimah itu semacam hasil terakhir. Result. Hasil terakhir dari sabar dan syukur. Jadi, Husnul Khatimah. Ada yang mengatakan setiap orang meninggal, semoga Husnul Khatimah. Itu sebenarnya kurang pas. Kalau orang meninggal, diajarkan oleh Nabi, berdoa. Yusuf Husnul Khatimah. Ini bagi kita yang akan ujian. Bagi kita yang hidup. Kalau yang sudah meninggal, dia sudah ketahuan begitu. Apa ketahuan begitu? Kalau banyak orang yang nyolatin, berarti Husnul Khatimah. Kalau banyak orang yang bersiddi atas kebantiannya, itu sudah Husnul Khatimah. Tidak perlu semoga Husnul Khatimah. Itu orang yang rajin belajar, otomatisnya dia akan lulus. Tidak ada orang yang malas belajar, otomatis dia akan lulus. Kecuali mujizat. Nah, inilah. Ibu. Tadi ibu siapa? Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur ya. Jadi, Husnul Khatimah itu hasil akhir setelah kita hidup di dunia ini dengan bersahabat dan bersyukur. Gitu, Bu. Tadi. Silakan. Itu tadi, Bu Nur Hasanah. ciri-ciri Husnul Khatimahnya, Pak. Ciri-ciri Husnul Khatimah. Ketika dia sudah meninggal, itu sana saudaranya kaget. Sedih. Yang pertama, ada orang yang meninggal, giram. Alhamdulillah, kenapa enggak kemarin-kemarin meninggalnya, matinya. Tapi kalau orang yang Husnul Khatimah, si Pulan sudah. Orangnya baik, orangnya ramah, itu salah satu tanda Husnul Khatimah. Kita merasa sedih atas kehilangannya. Itu salah satu tanda Husnul Khatimah. Maka yang kedua, salah satu tanda Husnul Khatimah adalah banyak orang yang menyolatkannya. Atau istilah sekarang, banyak karangan bunga yang datang. Tapi kalau saya, karena bunga enggak bisa berdoa. Jadi, apalagi, dia meninggalnya pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu tanda Husnul Khatimah. Kemudian, kata Nabi lagi, yang meninggal Husnul Khatimah itu, ada terlihat seperti berkeringat jidatnya. Berkeringat jidatnya. Kemudian, tanda-tanda Husnul Khatimah yang lain, dia ketika meninggal, menghempuskan nafas terakhir, ditalkinkan oleh anaknya, saudaranya, La ilaha illallah. Ada kata Nabi, Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Itu tanda Husnul Khatimah. Kalau masih kita pimpin dia, bimbing dalam mengucapkan La ilaha illallah, dia masih bisa reaksi dengan bibirnya, walaupun tidak kedengaran, atau dengan matanya, atau dengan gerak tangannya. Insya Allah, dia sudah termasuk Husnul Khatimah. Adapun kekurangan semasa hidupnya, itu yang disebut syukurnya Allah. Allah akan tutupi semua kesalahannya. Wa kafir anhum sayyiatuhum. Dan Allah akan tutup segala kesalahan. Tanda satu, tanda Allah bersyukur kepada hambanya. Begitu Bu Ajinur. Terima kasih Ustaz Astaz jawabannya. Ya, bersama kembali. Terima kasih Pak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu-Ibu, bila masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketempatannya. Mohon maaf, ini nggak bisa nampilin layar videonya. Iya, boleh. Silakan. Ini Alhamdulillah, Ya Allah dapat kajian pagi yang benar-benar bikin hati banyak ilmunya. Pak Ustaz, terima kasih ya Pak Ustaz. Ini saya pingin... Iya, mungkin nggak tahu. Kayaknya ini di luar konteks ya. Tadi mengenai kematian. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Tadi berhubung ngomongin soal kematian. Ini yang pingin saya tanyain Pak Ustaz. Gimana ya, hukumnya. Apakah boleh atau tidak. Sedangkan kami sudah melakukan itu gitu Pak Ustaz. Kita sudah mempersiapkan, membeli tanah di pemakaman. Untuk dua tempat gitu Pak Ustaz. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustaz? Boleh nggak ya? Kita sudah membeli sepetak tanah gitu loh Pak Ustaz. Di pemakaman. Jadi sudah di, kayak di, kayak di apa ya, di kasih skat gitu Pak Ustaz untuk luar. Boleh, boleh. Nabi juga begitu. Nabi bersabda, saya kalau saya meninggal, maka saya dikuburkan di rumah saya. Kubur Rasul itu dulu rumahnya. Oh gitu. Ketika masjid Nabawi belum luas. Ya, rumah Nabi itu di luar masjid Nabawi dulu. Karena masih kecil. Dia berwasiat. Ya, kalau saya meninggal, maka saya dikuburkan di rumah saya ini. Maka disebut, apa yang disebut dengan raudah? Antara mimbarku dan rumahku adalah raudah miryadil janah. Antara mimbarku dan rumahku adalah, itulah taman raudah. Jadi boleh. Boleh pesan. Boleh ya Pak Ustaz saya? Boleh. Saya siapkan untuk dua orang. Entah itu untuk ayah-ibu saya, atau untuk saya dan suami. Boleh ya Pak Ustaz? Boleh Ibu. Ya, Ibu mau berangkat ke Amerika, maka sebelumnya sudah dipesan tiket. Untuk tiga orang, atau empat orang, atau untuk satu orang. Sudah reservasi terlebih dahulu. Ya, itu juga dalam kehidupan. Bukan berarti kita mendahului Tuhan. Kita rencana mau berangkat. Dengan pesawat, ya beli dulu tiketnya. Kita sudah pasti akan mati. Mempersiapkan kuburan. Alhamdulillah, itu lebih bagus. Ya, sedia payung sebelum puja. Alhamdulillah, Pak Ustaz saya banyak yang pro-kontra juga gitu. Oh, nggak ada pro-kontra. Itu hadisnya Sohe. Hadis Nabi. Nabi berwasiat, kalau saya meninggal jangan jauh-jauh. Di rumah saya ini, karena banyak historisnya. Ya. Nah, boleh Bu. Pak Ustaz, silakan boleh nanya lagi. Pak Ustaz, tadi ada dua pertanyaan. Boleh? Sama satu lagi. Pak Ustaz, mohon maaf ya. Kebetulan saya ini punya anak masih kecil-kecil, Pak Ustaz. Usia 10, 7, dan 2 tahun. Ini tuh, Pak Ustaz, saya mungkin ibu yang terlalu perfeksionis, atau gimana gitu ya. Jadi, mungkin mental saya tiap hari itu sering marah-marah sama anak-anak terkara sholat gitu, Pak Ustaz. Ustaz, ini padahal kata orang, oh masih kecil, gak usah dipaksa gitu. Tapi saya ini, apalagi anak yang laki, yang tengah-tengah ini, yang 7 tahun, mungkin kakaknya udah mulai bisa gitu, seputar, udah punya tanggung jawab. Cuma 7 tahun ini saya agak keras banget gitu, Pak Ustaz. Saya didik dia tuh untuk sholat yang benar, sampai apa aja kadang dia kalau sholatnya gak benar, saya marahin ulang lagi. Ulang lagi, sampai dia nangis, sampai dia apa itu saya, apa yang terlalu berlebihan, atau gimana gitu. Terus perkara puasa Ramadan juga, Ustaz, saya mulai dia usia 6 tahun, saya pakta dia puasa sampai sore gitu. Sampai si anak nangis pun saya paksa, udah betul saya bujuk apa, saya paksa gitu. Jadi kadang ada saya dimarahin orang gitu, kamu tuh anak masih kecil, jangan terlalu digituin gitu. Tapi saya kayak punya rasa gimana ya gitu, dulu apa. Jadi agak terlalu emosi soal gitu tuh, pengen banget kayaknya. Saya aja dulu sama mama-mama Abah, gak terlalu digituin gitu. Tapi kenapa ke anak saya begitu gitu ya. Kadang saya ngerasa gimana ya. Boleh gak apa, betul gak dari 7 tahun itu udah saya paksa seperti itu ya Pak Ustaz? Oh iya. Begini ya. Pertama, Bilhikmah walmau'izah. Dengan cara yang lembut, dengan cara bujuk. Kalau anak-anak boleh dibujuk, boleh diberi hadiah. Dengan cara keras boleh juga, tapi tidak boleh terlalu. Yang dilarang itu terlalu, kata orang mahiram. Walau demikian, cara-cara ibu itu dimaklum. Anak itu kita paksa untuk minum jamu supaya apa? Supaya sehat. Ketika kecil kita cekokin. Ketika dia besar, dia sendiri yang nyari. Dimana orang jual jamu. Atau setiap tukang jamu, dia panggil. Jadi kata pribahasa, ala bisa karena biasa. Jadi, bukan kerasa. Tegas, disiplin saja disebut namanya. Gitu, boleh. Sama dengan anak-anak yang gak mau minum obat, kita paksa minum obat. Karena sholat itu kan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jamu untuk kebaikan dirinya sendiri. Sekarang ini misalnya vaksinasi. Banyak orang yang anti-vaksinasi. Banyak orang yang ogah. Termasuk saya. Saya ogah-ogah di vaksinasi. Tapi setelah diberi pemahaman oleh orang, setelah membaca ini dan itu, ya akhirnya saya siap ikhlas di vaksinasi besok ini. Dekat SMA 53. Jadi kayak begitu. Kenapa? Memang kebaikannya, hasilnya tidak terlihat sekarang. Tapi nanti. Setelah anaknya besar-besar, anak itulah yang membacakan surah Yasin ketika tubuh kita terbaring kaku. Dialah yang membaca doa-doa setiap sholatnya. Dialah nanti yang berdoa di depan jenazah kita. Di depan batu nisan kita. Kenapa? Karena ibunya disiplin. Agak keras dulu mendidiknya. Coba kalau anak lepas saja. Yang sibuk ketika kita meninggal. Yang sibuk ustaz. Yang sibuk kiai. Dia yang nyolatin. Dia yang nantiin. Padahal yang mati bukan bapaknya. Tapi kalau kita disiplin terhadap anak dalam didikan agama, buahnya nanti setelah kita tua. Buahnya nanti setelah kita meninggal. Dialah yang membokong kita. Dialah yang mendoakan kita. Begitu seterusnya. Ya. Saya kira itu. Ya. Gitu. Ya. Saya ngerasa kayak saya banyak yang ngasih masukan saya. Jadi kayak sholat subuh saya gedong sampai dia nangis-nangis kudu saya pak kudu. Buahnya bukan dilihat sekarang. Nanti. Panennya nanti. Ya. Kalau nanam memang susah. Tunggu hujan. Tapi kalau tujuh tahun gitu sebetulnya bukannya harus ya Pak Ustaz? Apa gimana ya saya? Ya. Tujuh tahun itu ya. Harus dengan sesuai lah. Supaya jangan dia tetapkan. Orang beribadah itu harus enjoy. Ya. Jadi dia harus. Kita beri hiburan. Kita beri hadiah. Boleh ibu berkorban untuk ajajannya. Melebihi dari anak yang lain. Yang penting dia sholat. Ya. Beri pak. Jangan diancam neraka-neraka dulu. Jangan diancam goblok. Jangan kata-kata kasar dulu keluar. Alhamdulillah. Enggak sih kalau kata-kata kasar Pak Ustaz. Cuman. Saya. Iya. Agak gimana tuh sama ini. Sekolahnya saya paksa. Di sekolah islamik. Tapi kan Pak Ustaz. Terus untuk hafalan. Kadang saya cecer banget gitu kan. Dia di sekolah. Untuk hafal kurat ini gitu. Harus dengan cara kita senyum menghadapinya. Supaya apa? Supaya mudah masuknya. Kalau anak yang tertekan. Itu kadang-kadang sebentar masuknya udah hilang lagi. Maksudnya saya pilihkan sekolahnya tuh dari kita gitu. Meskipun anak gak mau. Tapi kita masukin sekolah islam gitu. Apa itu? Boleh atau salah ya saya Pak Ustaz? Apa gimana ya? Udah benar. Udah benar. Udah benar. Udah benar. Kalau justru kalau tidak masuk ke sekolah islam nanti kalau apa dosanya kepada orang tua. Kalau anak kecil berbuat dosa. Berbuat apa. Tapi kalau anak kecil pintar. Bahafal Al-Quran. Ayah-ayah pendek. Itu pahalanya kepada orang tua. Kepada ibu yang nyuruhnya. Nah gitu ya. Iya Pak Ustaz. Oke ya. Iya gitu. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya Bu Susan. Atas kesempatannya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya? Boleh semua pertanyaan. Ya. Ya silahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh. Ibu Latif. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Oh Tante Latif. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tante. Alhamdulillah Tante. Tante. Silahkan Tante. Ya Tante. Silahkan Tante. Saya mau menanyakan. Sebagai seorang istri. Ingin. Sekali-sekali. Ingin. Sedakoh. Sedakoh. Ya. Ya Bu. Apakah itu harus. Harus diketahui selalu sama suami. Atau tidak? Ya. Amin. Sudah cukup. Selesai pertanyaannya Bu Haji Latif. Ya sudah. Kalau kita bersedekah. Kalau itu memang besar. Kalau ibu izin kepada suami. Pahalanya nambah. Ya. Kalau kita puasa sunat. Harus izin suami. Kalau tidak izin suami. Pahalanya berkurang. Bahkan gak ada pahala. Jadi berbuat baik itu. Ya. Allah maha bersyukur. Ibu yang berbuat. Pahalanya juga. Ikut. Kecipratan suaminya Bu. Nah. Karena. Rezeki itu kan. Bukan dari. Hasil keringat kita. Juga. Hasil dari keringat Bapak. Itu yang disebut. Maha bersyukur. Satu yang berbuat. Yang kecipratannya banyak. Ya. Ibu yang berbuat. Suaminya kena. Orang tuanya kena. Ya. Ya. Nah. Begitu. Oke Ibu. Boleh. Tapi. Apa. Yang disebut ikhlas itu. Ya. Tangan kanan yang memberi. Tangan kiri. Tidak usah tahu. Kan begitu. Istri yang memberi. Suami tidak tahu. Tidak begitu. Sesuatu kebaikan. Harus di. Wa'amma binikmati robita. Bahadis. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau. Maka ceritakan. Bapak. Saya mau bersedekah. Ke siapa. Berapa. Itu. Mahalanya dapat Bapak. Oke. Ibu Susan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jajakalohi. Hiramkashiro. Ibu-ibu. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Wa'alaikumussalam. 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 Ada pertanyaan lagi kah Ibu-ibu? Boleh ditutup doa Pak Ustaz? Sudah ya. Sudah. Boleh ditutup doa. Adulut Ustaz. Insyaallah mari Ibu-ibu kita menadakan tangan ke Allah SWT. Semoga negeri kita ini dalam keadaan aman dan sentosa. Keluarga kita juga dijauhkan dari musibah dan bencana. Kalau toh ada yang sakit diantara kita Allah angkat penyakitnya. Kalau toh diantara mereka sudah kembali ke hadiratnya. Maka Allah ampun hidusanya Allah lapankan kuburnya Allah maafkan kesalahannya. Dan kita yang masih hidup ini. Semoga Allah panjangkan umur kita Allah sehat dan badan kita dalam taat. Kepada Allah SWT. Al-Hazim yatin salihah wa ilah habatun nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Sa'ulil al-Fatiha. A'udzubillahimashshaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yang middin. Iyatana ubud wa iyatana sa'in. Udina siratan mustaqim. Siratan lazina anamta alayhim. Wairil ma'buduja alayhim. Waladuddin. Wadja filana waliyalidayna. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Wa ala ashafi al-anbiya wal-mutsalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma. Allahumma uqillana zunubana waliyalidina warhamhumatama rabbayana siwara. Allahumma uqillana waliyikwanina lazina sabakuna bil iman. Wa la taja'u fi kuludina zillalillazina amanu rabbana inna tara'ufur rahim. Allahumma tawwil umurana. Wassahi ajsadana wa nawwir kulubana wa sabit imanana. Wa hasil maqawasidana wa balli hajatana ya alhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan tamib. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka. Sebagaimana dilih mereka menyayangi kami waktu kecil. Sekiranya orang tua kami masih hidup. Maka panjang kalau umurnya sehat tanpa badannya dalam takut padamu. Sekiranya mereka sudah tiada. Bapak panjang kuburnya ampuni segala dosanya. Ya Allah ya Tuhan kami. Jauhkanlah dari kami musibah penyakit dan mala bencana. Kalau ada di antara kami yang sudah meninggal karena penyakit. Jadi kalau mereka mati syahid. Dan mendapatkan pahala yang besar di sisi engkau ya Allah. Sekiranya ada yang masih terbarin sakit ya Allah. Engkau angkat penyakitnya untuk sembuhkan seperti semula. Sehingga dia bisa beribadah seperti sedia kalah. Dan dapat berguna untuk keluarga dan tetangga serta kita semua. Ya Allah ya Tuhan kami. Sekiranya di antara kami yang sudah mendahului kami. Karena musibah atau penyakit dan kecelakaan. Ya Allah engkau mahal luas. Ampunilah dosanya. Maka maafkanlah kesalahannya. Dan terimalah amal solehnya. Ya Allah ya Tuhan kami. Berkahilah kami pada bulan rajak dan bulan syaban. Sampai kalah umur kami kepada bulan Ramadan. Kalau ada di antara kami, di antara kami. Ya Allah yang ingin pergi ke Tanah Suci. Panjangkanlah umurnya mudah kalah riskinya. Baik untuk haji maupun umrah. Ya Allah jauhkanlah penyakit pandemik, corona dan lain sebagainya. Dari bumi, nusantara dan dunia pada umumnya. Ya Allah ya Tuhan kami. Kepada engkau kami minta tolong. Kepada engkau kami berlindung. Kepada engkau lah kami mengadu. Rabbana atina fi dunia hasanah. Afil akhiratya sama tawakina azabannak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih kurang mohon maaf. Alhamdulillah tawfiwa idaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Haji Dr. Andes Wali Amri MAG. Yang telah memberikan tauziahnya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya untuk kedepannya. Agar kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai dan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Demikianlah pengajian online kali ini. Apabila selama membawakan acara pengajian ini ada kesalahan kata. Saya mohon dimaafkan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita semua memohon ampunannya. Amin. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabil Alamin. Sampai berjumpa kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pengajian online berikutnya. Subhanahu Wa Ta'ala 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 wa ta